Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya bunda lina di video kali ini saya akan membuat telur ceplok katsu ini saya menggunakan 4 butir telur air secukupnya tepung panir atau tepung roti dan saya menggunakan tepung serbaguna ya atau tepung kentaki yang sudah ada bumbunya jadi pertama-tama kita goreng telurnya dulu nah ini minyaknya sudah panas kita goreng selurnya tambahkan minyak kastil minyaknya pandera selamat menikmati ini sudah selesai saya goreng sekarang kita tinggal buat adonannya pertama-tama kita masukkan sedikit sedikit aja airnya kita aduk-aduk setelah kekentalannya seperti ini kita masukkan telurnya masukkan ke dalam tepung panit nah seperti ini ini sudah selesai semua tinggal kita goreng ya nah ini minyaknya sudah panas kita goreng kalau sudah kuning kemasan tantanya sudah masak ya ini sudah kuning kemasan tantanya sudah masak ya nah ini dia bunda sudah selesai telur katsu nya sudah saya goreng nah crispy banget saya sudah siapkan nasi hangat plus sambal plus telur katsu nya wah enak banget ini kita coba potong crispy banget telur ceplok katsu ya enak banget dimakan pakai nasi panas saus oke bunda sampai disini saja semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih